Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan resekinya oleh Allah SWT Amin ya robbal alamin Sahabat beriman yang dirang hati Allah Pada kesempatan yang berbagi ini Kita akan membahas perihal dapur yang baik Yang dapat menggunakan reseki dan kemakmuran Kami berharap berkat video ini Para penonton channel ini Dapat mengetahui dan memahami informasi tentang dapur yang baik Yang akan menjadikan dapur Sebagai faktor pendukung untuk memberikan keberuntungan dan reseki Dalam kehidupan kita Lantas dapur seperti apakah itu? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai Agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran anda Terima kasih Taukah anda bahwa dapur adalah tempat aliran energi Di mana dapat mendatangkan reseki dan kemakmuran di dalam rumah Penempatan komponen-komponen dan alat-alat perdapuran yang pas dan sesuai dengan aliran energinya Dipercaya akan dapat melipat gandakan keberuntungan reseki dan kemakmuran dari penghuni rumah tersebut Berikut beberapa dapur yang baik yang dapat mengundang reseki dan kemakmuran Pertama adalah pintu utama dan kompor tidak berada dalam satu garis Hal tersebut tidak dibenarkan dalam dapur yang baik Karena ketika energi masuk ke dalam rumah Maka energi tersebut akan langsung berhadapan dengan elemen api Pintu utama sering dikaitkan dengan kemampuan kita dalam menerima hoki dan juga keberuntungan dari luar Sehingga apabila pintu segaris lurus dengan elemen api Maka reseki yang masuk ke dalam rumah diibaratkan akan terbakar habis Di mana akibatnya penghuni rumah akan kesulitan dalam mengumpulkan uang ataupun harta benda Solusi terbaik selain memindahkan kompor tersebut adalah dengan memasang sekat ataupun partisi Sehingga meskipun pintu utama dan kompor berada di dalam satu garis lurus Energi C yang masuk dari luar tidak akan langsung ketemu dengan elemen api dari kompor Dua, kompor tidak boleh satu garis lurus dengan pintu toilet Sebagaimana kita semua tahu bahwa toilet adalah tempat pembuangan Sehingga jika berada satu garis dengan kompor Maka hal ini melambangkan bahwa uang yang akan kita dapatkan akan sering terbuang Jadi walaupun pendapatan Anda lancar Namun juga ada saja pengeluaran alias boros Solusi paling gampang untuk menangkal efek negatif ini adalah Dengan menempatkan keset kaki berwarna merah di depan pintu toilet Letakkan kompor di sebelah barat laut di area dapur rumah Arah barat laut di dalam rumah merupakan arah yang mewakili orang yang mencari nafkah Sehingga jika Anda menempatkan kompor di arah barat laut Maka hal itu akan melambangkan bahwa Anda membakar keberuntungan orang yang mencari nafkah tersebut Akibatnya, siapa saja yang menjadi tulang punggung di rumah tersebut Maka akan kesulitan dalam mencari nafkah Jika memang kompor di rumah Anda letaknya berada di barat laut dan tidak bisa dipindahkan Maka solusi mudahnya adalah dengan meletakkan semangkuk kecil air di sebelah kompor tersebut Dan senantiasa dijaga agar air tersebut selalu penuh dan tetap bersih Empat, jangan meletakkan kompor berhadapan dengan tempat cuci piring atau wastafel Atau peralatan elektronik lainnya yang mengandung unsur air Jika hal tersebut terjadi, maka akan terjadi benturan dua elemen energi yang saling berlawanan Dan saling mengalahkan satu dengan yang lain Yaitu energi dari elemen api dan energi dari elemen air Benturan energi ini akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga Misalnya, suami istri yang selalu bertengkar, anak-anak yang mudah emosian, dan kasus lainnya Solusi termudah untuk kasus seperti ini adalah dengan meletakkan tumbuhan di antara dua elemen tadi Bisa dibawa atau digantung seperti tanaman hias Lalu, bagaimana jika wastafel atau tempat cuci piring bersebelahan dengan kompor? Hal itu tidak menjadi masalah Asal jarak minimal di antara keduanya adalah kurang lebih 60 cm 5. Tempat beras yang selalu terisi beras merupakan lambang dari elemen logam Dan logam adalah lambang dari uang Atau bisa juga lambang dari kemakmuran dan kekayaan Di antara lima elemen yang ada Orang tua pada zaman dahulu selalu berpesan agar menjaga tempat berasnya dengan baik Baik dari segi kebersihan ataupun harus selalu ada isinya Artinya, beras yang ada di dalam tempat beras tidak boleh sampai habis sama sekali Sehingga apabila Anda melihat tempat beras tinggal menyisakan seperempat dari isinya Maka isilah tempat beras tersebut sampai penuh kembali Dan aduk-aduklah beras tersebut agar beras yang lama tercampur dengan yang baru Tempat beras yang selalu terisi penuh dipercaya melambangkan kekayaan dan kemakmuran Yang selalu lancar dan terkumpul dengan baik Simpan tempat beras Anda minimal dalam jarak 1 meter Berjauhan dari kompor ataupun tempat cuci piring Sebab beras adalah logam Kita harus menjaga jarak itu dari unsur api dan air Jika dapur Anda memiliki pintu, maka jangan letakkan kompor beradapan dengan pintu dapur Posisi pintu dapur yang langsung beradapan dengan kompor Mengisyarakan penghuni rumah yang akan terserang penyakit Memiliki emosi yang tinggi, komunikasi yang buruk, serta sulit untuk mengumpulkan uang Hal itu disebabkan karya energi yang masuk melalui pintu dapur Akan langsung menabrak dan menghujam orang yang sedang memasak di depan kompor Solusi untuk kasus ini sangatlah gampang Itu hanya tinggal memindahkan posisi kompor tersebut Agar tidak beradapan langsung atau berada dalam satu garis lurus dengan pintu dapur Selain tidak boleh beradapan dengan kompor Pintu dapur juga tidak boleh beradapan lurus dengan kulkas Sebab posisi pintu dapur yang demikian Mengisyaratkan penghuninya akan sering kehilangan uang Artinya, akan terjadi keborosan finansial Dan solusi untuk kasus ini Persis dengan solusi memindahkan kompor Selanjutnya, posisi dapur tidak boleh berada di tengah Jika rumah Anda diibaratkan sebagai tubuh manusia Maka posisi dapur di tengah adalah posisi api yang tengah menyerang hati Jika hal ini tetap dibiarkan dalam jangka waktu yang lama Maka efek negatifnya adalah akan menurunkan keberuntungan dari semua penghuni rumah Ketidakselabilan dalam rumah tangga Dan tentunya masalah keuangan Posisi dapur tidak boleh berada di tengah rumah Dapur yang baik juga tidak boleh berada di luar Atau istilahnya adalah dapur outdoor Sebab dapur yang seperti ini akan sangat menyulitkan energi kemakmuran Untuk bisa terkumpul dan tinggal di rumah Hal seperti inilah Selain akan membawa kesulitan dalam bidang keuangan Juga akan dapat membuat hubungan antara saudara dan keluarga besar akan semakin menjauh Dapur outdoor ini dianggap tidak akan memberikan efek negatif Apabila dapur tersebut jarang digunakan Misalnya, hanya satu kali dalam seminggu Atau sekali dalam sebulan Dan letak dapur tidak boleh bersebelahan dengan kamar tidur Kondisi dapur seperti ini mengisyaratkan tidak ada kedamaian dalam rumah tangga Dan orang yang tidur di kamar bersebelahan dengan dapur Maka akan memiliki gangguan emosional Seperti kehilangan arah dan selalu curiga Bahkan yang paling buruk orang tersebut Bisa mengalami depresi dan kehancuran dalam bidang karir Serta finansialnya Efek negatif ini juga akan menyerang orang yang menempati kamar tidur di lantai atas Yang dibawahnya persis terdapat dapur untuk tempat memasak Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh